Ibrahim Al-Khawas pernah didatangi oleh seorang Majusi. Si Majusi ini meminta kepada Ibrahim Al-Khawas supaya menjadi temannya. Kata Ibrahim Al-Khawas baik, setelah tujuh hari berteman, si Majusi ini berkata, sudah tujuh hari kita ini tidak makan, tidak minum. Lapar aku ini, tunjukkan keramatmu, wahai rahibul hanafiyah. Mana keramat kamu yang kau mengaku dirimu orang yang suci kepada Tuhanmu itu. Ibrahim Al-Khawas mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Rabbi la tufabdihni hiwujuhi hadal kafir. Ya Allah, jangan engkau bikin malu aku di hadapan orang kafir ini. Tau-tau di depan mereka muncul satu talam nasi, roti, minuman, anggur, dan segala makanan. Dan, terkejut si Majusi ini, luar biasa kamu berdoa langsung diterima oleh Tuhanmu. Akhirnya, sesudah makan mereka pun berjalan, menuju maka. Orang dulu-dulu tidak seperti kita. Mereka mau capai, bukan saja dalam urusan beribadat. Mereka mau capai untuk mencari jalan mendekat kepada Allah. Berbagai macam cara di dalam mujahadanya. Sudah berjalan tujuh hari, Sudah tujuh hari berjalan, Ibrahim Al-Khawas mendahuli permintaan. Sekarang giliran kamu. Wahai rahib, sama-sama rahib. Yang ini rahibnya Islam, yang ini rahibnya Majusi. Sekarang giliran kamu menghadirkan makanan. Dan, si Majusi itu melepaskan ikat pinggangnya. Kemudian dia pegang tongkatnya. Lalu mengangkat tangan. Tau-tau, timbul dua talam. Bukan satu talam. Dua talam. Penuh dengan makanan. Dua kali lipat semua daripada doanya Ibrahim Al-Khawas. Tercengang Ibrahim Al-Khawas. Ya ilahi. Tambah malu aku ini kepada orang Majusi ini. Saya doa engkau kasih hanya satu talam. Si Majusi yang minta kau kasih dua talam. Aku tidak mau makan ya Allah. Tidak mau makan Ibrahim. Si Majusi ini minta silakan makan sudah. Tidak, aku tidak mau makan. Tolong kau makan. Berulang-ulang diminta untuk makan. Ibrahim Al-Khawas. Tetap tidak mau makan. Akhirnya Majusi ini berkata. Kalau kau makan, akan ku beritahukan tentang dua perkara. Apa kata Ibrahim Al-Khawas? Tidakkah engkau tahu? Aku sekarang sudah mengucap. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammad rasulullah. Kemudian saya berdoa. Ya Allah. Apa isi-isi daripada hati Ibrahim Al-Khawas ini? Supaya engkau berikan ya Allah. Jadi kau juga. Tadi dulu. Pernah minta satu talam. Saya tadi tidak minta dua talam. Karena saya minta menurut kisih hati kamu. Allah Ta'ala kasih dua talam. Karena saya sudah beriman kepada Allah SWT. Kalau orang itu baru mengucap dua kalimah sahadat. Semua permohonan dan permintaannya dikabulkan oleh Allah. Kenapa kita yang sujud tiap hari lima waktu. Apa yang kita minta belum juga dikabulkan oleh Allah. Apa kesalahan kita? Kalau dosa dia sudah dari dulu berdosa. Baru mengucap. Belum sembahyang dia. Belum berzakat. Belum haji. Belum pernah berbuat yang baik. Hanya mengucap dua kalimah sahadat. Kenapa permintaannya dua kali lipat diberikan oleh Allah SWT. Karena imannya betul.